Kita beralih ke informasi lain, sodara, diduga karena sopir mengantuk mobil yang ditumpangi satu keluarga terjun ke dalam parit di kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang, Banten pada Rabu Siang. Dan inilah sodara kondisi minibus yang mengangkut satu keluarga terjun ke dalam parit sedalam 3 meter di kawasan Pasar Kemis Tanggerang. Menurut saksi, mobil ini awalnya melaju dari kawasan Regensi II menuju kota bumi Kabupaten Tanggerang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit 3 meter setelah menabrak trotowar jalan. Ini kejadian perusahaan di permata, mobil jatuh, keberginayaan ini. Kondisi mobil yang miring menyulitkan evakuasi korban. Setelah 15 menit kemudian, tujuh penumpang yang merupakan satu keluarga ini berhasil dievakuasi oleh warga. Para korban yang mengalami luka ringan lalu dibawa ke klinik terdekat. Sementara kasus kecelakaan ini, ini ditangani polisi. Dari Bekasi, tujuannya ke Tanjung Pait mau berkunjung acara Wisuda Anaknya. Jadi tujuannya itu sebenarnya mau ke rumah saudaranya dulu. Hanya berhubung pengemudi ngantuk, ya koleng sampai masuk tali sih.